Semangat pagi sahabat-sahabat rumah Jonet semua Kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Multifarmer dari Cipinang Mora, Jakarta Timur Yang pagi hari ini di satu hari menjelang momen lebaran setelah dua kali lebaran Mungkin sebagian di antara kita tidak mengadakan acara halal bihalal dalam skala besar di kampung halaman masing-masing Dan di dalam kesempatan kali ini saya ingin membagikan tiga tips untuk teman-teman semua Bisa mengadakan momen lebaran yang lebih minim sampah, yang lebih peduli dalam lingkungan Yang pertama, sahabat semua, pastikan teman-teman memantapkan niatnya terlebih dahulu ya Mantapkan niat teman-teman terlebih dahulu untuk melakukan proses pemilahan sampah Dari hasil halal bihalal Anda, dari hasil katakanlah pertemuan silatur hamil keluarga besar Anda Untuk memang betul-betul Anda ingin melakukan proses pemilahan sampah Agar Anda bisa melakukan proses halal bihalal yang lebih go green lagi Yang lebih hijau lagi, yang lebih pro dengan lingkungan lagi Jadi pertama, niatkan dulu ya Niatkan bahwa memang Anda lakukan adalah bagian dari proses penjagaan lingkungan yang ingin boleh Anda upayakan dari rumah Anda sendiri Itu yang pertama Yang kedua, sahabat semua, pastikan teman-teman semua sudah memiliki minimal dua tempat sampah Yang pertama adalah untuk yang organik, yang kedua untuk yang sampah, semua sampah organiknya Jadi pastikan sahabat semua sudah menyiapkan tempatnya Saya sarankan wadahnya adalah menggunakan wadah yang rapat, yang kemudian tidak berlubang Sehingga sampah organik yang biasanya agak ada air-airnya itu tidak merembes keluar Pastikan wadahnya seperti itu Saya tidak rekomendasikan menggunakan plastik untuk kemudian alasnya Karena biasanya nanti dibuang plastiknya Jadi pastikan Anda menggunakan wadah yang tertutup Yang kemudian bisa menampung sampah organik dengan cukup Nah, yang tips yang ketiga adalah pastikan sahabat semua melakukan sosialisasi Kepada keluarga, kerabat Anda yang datang ke rumah Bahwa mulai hari ini, mulai alat biasa kali ini Akan ada wadah khusus buat teman-teman Misalnya habis makan ayam, ada tulangnya Tulangnya masuk di tempat sampah ini ya Lalu kemudian makan ketupat Kulit ketupat masuknya di tempat sampah yang ini ya Misalkan seperti itu Jadi kebiasaan yang kemudian mungkin terjadi Yaitu semuanya didamping dalam satu kantong plastik Ya kulit ketupatnya, tulang ayamnya Ya sisa makanannya Semuanya masuk di dalam satu kantong plastik yang sama Perlahan-lahan kita mulai pilah sesuai dengan jenisnya Begitu sahabat semua Dan mungkin saja siapa tahu teman-teman semua Masih menjadikan katakanlah memiliki katakanlah piring Mungkin juga sendok-sendok plastik dan sebagainya Yang masih bakal sekali pakai Saya menyarankan teman-teman semua Tentu semua ada prosesnya, tidak ada tangganya Kalau itu masih terjadi Saya sangat menyarankan teman-teman Tetap bisa memilah semua sampah-sampah sekali pakai itu Sesuai dengan jenisnya Botol plastik dengan botol plastik Belas plastik dengan belas plastik Sendok plastik dengan sendok plastik Ketiring kertas dengan kering kertas Jadi semuanya tetap terpilah dengan baik sesuai jenisnya Baru secara itu Anda bisa kemas lagi, katakanlah bungkus lagi dengan rapi Sehingga teman-teman pemulung ataupun mungkin bang sampah yang sudah mulai di tempat langganan Anda sudah jauh lebih mudah Bahkan akan lebih baik kalau kemudian semua sampah tersebut sudah dicuci bersih, sudah dibilah setidaknya Sehingga tidak menimbulkan bau yang tidak perlu di tempat pengolahan selanjutnya Baik begitu sahabat semua, sedikit tips dari saya di momen menjelang lebaran ini dan mungkin pertanyaan selanjutnya adalah Kalau sudah sampahnya terpilah, terus diapain? Nah ini lanjutan ya Lanjutan ketika kemudian teman-teman sudah memilah sampahnya Teman-teman bisa melakukan proses rubang organik Bisa melakukan biopori, bisa melakukan proses kompos pot Atau kemudian menggunakan komposter seperti yang ada di belakang saya ini Silahkan teman-teman alokasikan waktu untuk kemudian mengolah sisa ban organik Anda Tips dan triknya bagaimana? Silahkan mampir saja di channel Youtubenya Rumah Hijau Net Di situ sudah tersedia berbagai macam tips dan trik untuk kemudian teman-teman bisa mengolah sisa ban organiknya Kalau mau belajar cara mengolah sisa ban organik Anda bisa ikutan di program belajar komposing online yang akan saya buka Setelah lebaran akan ada batch yang ke-20 Siapa tahu teman-teman ada yang mau ikutan Silahkan langsung saja mendaftar di link ini Nanti akan saya infokan saat mendaftaran sudah akan dibuka Selamat berlebaran dengan lebih hijau lagi Dengan lebih fitri lagi, lebih suci lagi Bukan hanya dari perasaan kita Karena kita sudah saling maaf dan memaafkan Namun juga karena kita lebih peduli terhadap bumi tempatnya dalam kita Sampai kita ketemu di Rubrik-Rubrik bersama Rumah Hijau Net yang lainnya Saya Andito, sampai ketemu Oh iya, mohon maaf layar dan batin Semoga sahabat semua selalu dilimpahi keberkahan dan kebaikan dimanapun berada Terima kasih